Halo teman-teman kembali lagi di channel cara gini.com seperti biasa kali ini gue mau kasih tutorial preset foto Lightroom contoh preset Lightroom kali ini bertemakan black seperti inilah hasil contoh preset Lightroom yang akan kita buat contoh preset Lightroom kali ini sangat cocok buat kalian yang suka dengan tema black sebelumnya jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman kalian supaya teman kalian bisa tahu dengan preset Lightroom yang akan kita buat kali ini Baiklah tanpa berlama-lama kita langsung saja ke video tutorialnya seperti biasa kalian masukkan foto yang akan kalian edit langkah pertama kalian masuk ke menu cahaya pada menu cahaya ini pada bagian pencahayaan bisa kalian kurangi menjadi min 0,30 kalian bisa sesuaikan dengan foto kalian selanjutnya pada bagian kontras kalian kurangi menjadi min 8 kemudian bagian highlight kalian kurangi menjadi min 40 selanjutnya pada bagian bayangan kalian naikkan menjadi 46 warna putih kalian kurangi menjadi min 100 selanjutnya pada bagian hitam kalian kurangi menjadi min 36 selanjutnya kita masuk ke menu bagian kurva pada bagian kurva ini kalian bisa mengikuti apa yang saya buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti inilah hasilnya jika sudah kalian klik selesai selanjutnya kita masuk ke menu bagian color pada menu bagian color ini temperatur kalian naikkan menjadi 6 kemudian corak kalian naikkan menjadi 4 selanjutnya pbrands kalian naikkan menjadi 44 kemudian kejenuhan kalian kurangi menjadi min 20 jika sudah kalian masuk ke menu campuran pada menu campuran ini bagian warna merah kalian kurangi menjadi min 20 pada bagian rona selanjutnya bagian kejenuhan kalian naikkan menjadi 28 luminance kalian kurangi menjadi min 20 selanjutnya kita masuk ke warna orange rona kita kurangi menjadi min 14 kejenuhan kalian kurangi menjadi min 18 luminance kalian naikkan menjadi 4 jika sudah kita masuk ke warna kuning pada bagian warna kuning rona kita kurangi menjadi min 100 dan kejenuhan menjadi min 100 dan kejenuhan menjadi min 100 jika sudah kita masuk ke bagian warna hijau pada bagian warna hijau rona kita kurangi menjadi min 96 kejenuhan kita kurangi menjadi min 100 kemudian luminance kita kurangi menjadi min 100 selanjutnya pada bagian aqua kejenuhan kita kurangi menjadi min 100 selanjutnya warna biru kejenuhan kita kurangi menjadi min 100 kemudian ungu dan pink warna kita kurangi menjadi min 100 dan kejenuhan min 100 jika sudah kita klik selesai selanjutnya kita masuk ke menu efek pada menu efek ini kejernihan kita naikkan menjadi 18 efek kabut kita naikkan menjadi 8 bagian fig net kita kurangi menjadi min 22 selanjutnya bagian fitter kita naikkan menjadi 68 jika sudah kita masuk ke bagian menu detail pada menu detail ini menajamkan kita naikkan menjadi 10 kemudian pengurangan noise kita naikkan menjadi 14 selanjutnya pengurangan noise kita naikkan menjadi 38 baiklah ini sudah selesai kita edit seperti biasa kita lihat perubahan sebelum diedit dan sesudah diedit oke teman-teman seperti inilah hasil preset Lightroom yang kita edit kalian bisa sesuaikan dengan foto yang akan kalian edit baiklah semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe like video ini dan share ke teman kalian baiklah sampai disini saja sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati